Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi bapak ibu semuanya kita akan melanjutkan tutorial berikutnya di kanva yaitu kita akan menghilangkan background foto baik kita praktekkan kita buka halaman kosong misalkan ya kita buka halaman kosong kemudian kita upload foto yang akan kita hilangkan backgroundnya jadi kita upload foto yang akan kita hilangkan backgroundnya kita unggah disini unggah file unggah file kemudian kita pilih foto yang akan kita hilangkan backgroundnya misalkan disini saya ambil yang ini ya kemudian kita klik open kita tunggu sampai proses unggahnya selesai oke kita tunggu masih proses ya sudah selesai kalau sudah selesai seperti ini kita klik ya sudah masuk disini ini kan masih ada backgroundnya maunya kita hilangkan backgroundnya caranya caranya gimana caranya gimana disini ada menu asisten kanva kita klik ya disitu kemudian kita klik yang mana kita klik penghapus latar belakang nanti akan diproses nanti latar belakangnya itu otomatis akan hilang ya oke nah ini ya jadi background belakangnya sudah hilang selain di asisten kanva ini ya juga bisa kita pilih kita pilih yang mana kita pilih obyeknya dulu atau fotonya dulu kemudian kita edit foto ya disini ya jadi untuk menghilangkan background itu selain di asisten tadi kita pilih fotonya kemudian kita pilih disini alat yaitu penghapus background ya ini ya yang ini oke nah maka backgroundnya akan hilang ya jadi selain disini bisa juga menggunakan fitur yang ada di sebelah sini ya nah ini juga bisa kita sesuaikan untuk suhunya disini ya misalkan nah seperti ini atau pencahayaannya ini ya ronanya kemudian kecerahannya itu bisa kita atur seperti ini ya nah tergantung selera kita masing-masing kontrasnya dan lainnya bisa kita atur disini ya juga bisa kita pangkas ya misalkan pengennya kita itu kita pangkas sampai sini tangannya tidak terlihat gitu ya bisa juga kita pangkas ya jadi kita pangkas untuk fotonya kita pangkas oke bentar nah kita pilih edit foto ya kemudian kita pangkas disini terus kita pilih disini ada pilihannya ya ada pilihan angkanya satu seperti ini ya hasilnya atau kita pilih yang lain ya disini ada pilihan menu yang lainnya ya tergantung kita pilih yang ukuran berapa nah macam-macam disini ya oke nah seperti itu bisa kita sesuaikan ya kemudian bisa juga kita beri efek ya efek seperti ini ini macam-macamnya macam-macam efeknya efek hangat sejuk dan yang lainnya ya pilihannya bermacam-macam ya nah tergantung yang kita inginkan disini ya nah ini untuk menghilangkan background dan juga mengedit foto ya mengedit foto demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati